Video ini akan memperlihatkan atau mencontohkan cara memanfaatkan kertas untuk membantu siswa memahami operasi perkalian pecahan sederhana. Nah, kita akan mencoba beberapa soal. Soal yang pertama yang akan kita coba adalah bagaimana menentukan hasil perkalian dari setengah dikali dengan sepertiga. Pertama, kita menyiapkan kertas, kemudian membuat lipatan agar membentuk nilai setengah. Nah, kertas itu otomatis harus kita lipat sekali, seperti video. Nah, sehingga masing-masing area akan mewakili nilai setengah. Nah, karena yang pertama kali akan kita kalikan adalah bilangan setengah, maka kita boleh bebas memilih setengah di area mana yang akan kita beri tanda dengan double tip atau tanda lain. Kemudian siswa diminta memilih area setengah dan memberikan tanda menggunakan double tip. Guru juga bisa menggunakan tanda lain atau media lain dalam menggantikan posisi double tip ini. Nah, posisi setengah atau mewakili pecahan setengah sudah kita peroleh. Kemudian kita akan mengalihkan setengah ini atau setengah bagian ini dengan satu per tiga. Maka siswa diminta membuat lipatan yang berbeda arah dengan lipatan yang pertama. Nah, kertas dibagi menjadi tiga bagian, yang masing-masing bagian akan mewakili nilai satu per tiga. Oke, dilipat satu kali, kemudian dilipat lagi. Sehingga masing-masing area hasil lipatan akan mewakili nilai satu per tiga. Nah, siswa diminta merabah area kertas yang masing-masing mewakili nilai satu per tiga. Kemudian memberi tanda di salah satu area yang dia pilih untuk mewakili satu per tiga dengan double tip. Kemudian siswa diminta memilih, boleh di area yang pertama atau kedua atau ketiga. Nah, dalam hal ini siswa memilih di area yang sebelah kanan dari siswa ya. Siswa membagi tanda dengan double tip, mewakili nilai dari satu per tiga. Nah, bagaimana cara menentukan hasilnya? Siswa diminta menentukan berapa daerah yang terbentuk dari lipatan, hasil lipatan yang pertama untuk membentuk setengah dan lipatan kedua untuk membentuk setengah. Ada berapa area yang diperoleh? Ada enam area. Dari enam area yang diperoleh tadi, siswa diminta merabah area mana yang terdapat dua double tip sekaligus. Dia mencari dan merabah di mana terdapat dua double tip. Dari double tip pecahan satu per dua dan double tip pecahan satu per tiga. Nah, siswa menghitung ada berapa area yang terbentuk. Satu. Nah, karena terdapat satu area yang terbentuk, maka siswa menyimpulkan hasil dari satu per dua atau setengah dikali satu per tiga adalah satu per enam. Kali ini kita akan memperadakan cara menggunakan kertas untuk menentukan hasil perkalian pecahan sederhana. Nah, soal yang akan kita kerjakan adalah bagaimana menentukan hasil dari dua per tiga dikali dengan satu per dua. Pertama, siswa diminta melipat kertas untuk mewakili dua per tiga. Jadi, kertas dilipat agar membentuk tiga bagian yang masing-masing bagian mewakili satu per tiga. Oke, kemudian setelah siswa mendapatkan tiga bagian tersebut, siswa memberi tanda dengan double tip mana area yang mewakili pecahan dua per tiga. Oke, karena kita menghendaki nilai dua per tiga, maka siswa memberi tanda pada dua area yang terbentuk. Oke, nah kemudian setelah siswa memberi tanda pada area yang mewakili dua per tiga, siswa kemudian diminta menyiapkan lipatan kertas untuk mewakili nilai satu per dua atau setengah. Oke, siswa kemudian memberi tanda kembali dengan double tip. Kemudian siswa melakukan perabahan menghitung berapa daerah yang terbentuk dari lipatan. Hasil lipatan dua per tiga dan lipatan satu per dua. Berapa area yang terbentuk? Ada enam. Ada enam area. Setelah itu, siswa diminta menghitung atau menentukan berapa banyak area yang terdapat dua double tip sekaligus. Ada berapa area? Ada dua area. Temuan ini menunjukkan bahwa hasil perkalian dari dua per tiga dikali dengan satu per dua adalah? Dua per enam. Dua berasal dari area yang mendapat double tip dua kali atau double, sedangkan enam adalah semua area yang diperoleh dari lipatan sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!